Laporan terbaru WHO, sekitar 1,4 miliar orang dewasa di dunia menempatkan diri mereka pada resiko penyakit kronis akibat kurangnya aktivitas fisik. Apa bahaya dari kebiasaan mager alias malas gerak? Inilah fakta data. Kapan Anda terakhir kali beraktivitas fisik? Tidak beraktivitas fisik atau berolahraga dalam porsi yang cukup kini menjadi masalah dunia? Menurut laporan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia WHO, seperti yang termuat dalam jurnal Lancet Global Health, sekitar 1,4 miliar orang dewasa di dunia beresiko terkena penyakit kronis akibat kurangnya aktivitas fisik. Panduan aktivitas fisik dari WHO menyebutkan bahwa orang dewasa setidaknya melakukan olahraga sedang selama 2,5 jam atau 75 menit aktivitas berat per minggu. Catatan WHO, masalah ini tidak membaik sejak 2001. Keadaan justru memburuk di beberapa negara seperti Amerika, Jerman, Brazil, Argentina, dan Karibia. Data WHO, hampir 40 persen orang dewasa di Amerika dan 36 persen di Inggris, terlalu lama menerapkan gaya hidup sedentari. Sementara di Kuwait, Arab, Saudi, dan Irak, lebih dari 50 persen penduduknya tidak mendapat olahraga yang cukup. Gaya hidup sedentari adalah pola perilaku manusia yang minim aktivitas atau gerakan fisik. Biasanya mereka yang menjalani gaya hidup sedentari adalah pekerja kantoran yang hampir sepanjang hari duduk di balik meja. Perjalanan menuju dan dari kantor pun biasanya ditempuh dengan transportasi publik. Layanan transportasi online ataupun kendaraan pribadi yang berarti juga duduk sepanjang jalan. Belum lagi, berbagai layanan online kini memudahkan mulai dari pembelian barang, makanan, jasa termasuk layanan perbankan online, membuat Anda tak perlu bergerak atau berpindah dari zona nyaman Anda. Dampak gaya hidup sedentari baru akan mulai terasa bertahun-tahun setelah kurang gerak menjadi kebiasaan. Data WHO gaya hidup sedentari menjadi salah satu dari 10 penyebab kematian terbanyak di dunia. Selain itu, data yang dilaporkan oleh European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition pada tahun 2008 menunjukkan bahwa kematian akibat kebiasaan malas gerak jumlahnya dua kali lebih banyak dibandingkan kematian karena obesitas. Jika gaya hidup sedentari diikuti dengan pola makan tidak seimbang dan kebiasaan tidak sehat lainnya seperti merokok atau minum alkohol, resiko masalah kesehatan akan lebih banyak. Menanggapi temuan WHO, Asosiasi Jantung Amerika menyebut fenomena ini sebagai masalah serius. Kurang olahraga meningkatkan resiko penyakit jantung, strok tekanan darah tinggi, kolesterol, dan kelebihan berat badan. Selain itu, jarang latihan fisik bisa memicu penyakit kardiofaskular seperti diabetes tipe 2, demensia, berbagai jenis kanker, juga osteoporosis. Untuk melawannya, Anda perlu berolahraga setidaknya 30 menit per hari. Namun jika Anda lebih banyak duduk, maka rekomendasi minimum ini menjadi dua kali lipat. Anda setidaknya harus melakukan latihan berintensitas moderat antara 60 hingga 75 menit dalam sehari. Studi Aerobics Research Center di Amerika Serikat menunjukkan bahwa aktivitas fisik mampu mengurangi resiko strok pada pria hingga sebesar 60%. Penelitian lain yang diterbitkan dalam Nurses Health Study membuktikan bahwa wanita yang cukup bergerak atau beraktivitas fisik memiliki peluang terhindar dari strok dan serangan jantung sebesar 50%. Aktivitas fisik mampu merangsang aliran darah yang penuh oksigen menuju otak, serta memperbaiki sel dan jaringan otak yang mulai rusak. Bergerak dan berolahraga juga akan menumbuhkan berbagai sel saraf baru dalam otak. Hal ini membuat otak semakin tajam dan daya ingat semakin kuat. Anda pasti tidak mau kan jadi pikun dengan cepat? Taukah Anda, studi tim arkeolog dari Australian National University mengungkapkan manusia purba Homo erectus mengalami kepunahan akibat rasa malas mereka. Studi yang dipublikasikan 27 Juli 2018 lalu mengungkapkan mengapa hominid yang hidup 2 juta tahun lalu ini mengalami putus mata rantai pada 100.000 hingga 500.000 tahun lalu. Bila dibandingkan dengan hominid lain seperti nandertal, Homo erectus malas dan enggan beradaptasi dengan lingkungan. Homo erectus malas bergerak untuk membuat alat dari bahan yang lebih baik dan mencari persediaan bahan makanan untuk bertahan hidup. Mereka menyerah pada lingkungan yang berubah bahkan tidak ingin berpindah tempat ketika sungai di sekitar mereka mengering. Ini menyebabkan kepunahan.